Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, kami suami istri dari Jalan Raya Sambrak, Manado, tepatnya di gereja, depan gereja Katolik, Hati Suci Maria, di Timungan Manado. Halo, kami di BI Tiberias New Life, ingin berbagi firman yang Tuhan taruh di hati pada siang hari ini. Ada banyak orang yang rindu diberkati secara materi, yang rindu mengalami berkat-berkat secara materi, tapi mungkin beberapa waktu ini bingung dengan keadaan, dengan pengalaman hidup yang berbeda antara janji-janji firman dengan pengalaman dan kenyataan hidup. Saya ingin berbagi, saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan dalam Masmur 23, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Masmur 23, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Kalau saudara perhatikan dengan baik bahwa ayat dari Masmur 23 ini, ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Bagaimana kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti kita dari belakang, mengikuti kita. Jadi kata kuncinya adalah mengikuti kita, follow us, follow me, follow you. Sekali lagi ada banyak yang mungkin salah paham, Bahwa untuk diberkati orang untuk kerja paksa, kerja keras, kerja banting tulang, sampai stres. Orang berusaha menghabiskan segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu demi uang. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan keluarga demi uang. Nah, dan bahkan orang mengorbankan kesehatannya demi uang. Tapi akhirnya karena hidupnya tidak terarah, hidupnya tidak akurat, hidupnya tidak terbangun, Namun, seperti Masmur 23 ini, dia terus-menerus seperti domba saja. Domba yang tidak naik level hidupnya. Domba yang tidak berubah menjadi seorang putra yang dewasa. Lihat, Masmur 23 ini sebenarnya adalah proses atau Masmur transformasi. Transformation of our life. Bagaimana hidup kita diubah dari domba yang tak berdaya, Domba yang hanya ngikut dari belakang, Domba yang hanya menerima-menerima, Dan tidak dapat berperang, Dan tidak berdaya kalau menghadapi musuh. Tapi di ayat yang selanjutnya, Ayat ini menunjukkan bahwa ada satu transformasi, Ada next level, Ada perubahan hidup dari seorang yang namanya Daud. Sekarang hidupnya sudah total berubah, Sehingga dia berani berkata, The goodness and the mercy of God Shall follow me all the days of my life. Jadi kebaikan, kebajikan, Kemurahan Allah, Mengikuti Daud, Mengikuti hidupnya, Seumur hidupnya. Sudara bayangkan ini, Kalau kebajikan dan kemurahan Allah, Sepanjang hidup kita, Bisa mengikuti kita. Ini poin yang luar biasa. Pada kenyataannya, Ada banyak orang ibadah, Yang memang agak terbalik, Beribadah untuk diberkati, Melayani untuk diberkati, Memuji Tuhan untuk diberkati, Mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Supaya diberkati, Bersabar supaya diberkati. Jadi tujuannya, Mengejar berkat, Mengejar berkat, Mengejar berkat saja. Padahal, Berkat itu tidak perlu dikejar, Kalau kita kejar Tuhan. Kalau kita kejar posisi kita, Status kita di hadapan Tuhan, Berkenaan kepada Tuhan, Dan kalau kita ibadah, Tanpa perkenanan Tuhan, Kita akan stress, Kita tidak dapat apa-apa. Kita melayani Tuhan, Tanpa perkenanan Tuhan, Kita akan galau, Kalau kita tidak menemukan, Janji-janji Tuhan, Dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Prinsip yang ingin saya bagikan adalah, Bagaimana hidup yang terbalik, Daripada pola yang selama ini, Digunakan oleh orang dunia. Orang dunia menjadikan Tuhan, Sebagai alat untuk mencapai tujuan, Agar diberkati. Jadi yang dikejar adalah berkat, Yang dikejar adalah materi, Yang dikejar adalah capaian. Kalau ada Tuhan di dalamnya, Tuhan dalam tanda petik, Hanya sebagai alat, Sebagai kendaraan, Sebagai penolong, Sehingga sampai seseorang ketemu berkat, Bisa saja Tuhan dilupakan, Bisa saja Tuhan ditinggalkan, Karena Tuhan hanya sebagai, Sebuah alat, Tuhan hanya sebagai, Jalan, Bukan sebagai tujuan. Nah, Harusnya pola yang kita bangun sekarang adalah, Tuhan adalah tujuan, Dan berkat-berkat itu seperti Daud bilang, Di ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-6, Kebajikan, Selesaikan membaca ayat 6, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, Sehingga, Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan, Sepanjang masa, Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku, Bagaimana kebajikan, The goodness and the mercy of God, Shall follow me, Shall follow you, Shall follow us, Shall follow our church, Bagaimana supaya ini terjadi? Karena selama ini orang stres, Karena polanya terbalik, Mereka mengejar berkat, Mengejar berkat, Mengejar berkat, Padahal kalau kita kejar Tuhan, Kita kejar dia, Kita tempatkan Tuhan number one, Numero uno, Nomor satu, Nomor wahid, Maka berkat akan mengikuti dari belakang, Saudara boleh bilang amin, Berkat mengikuti dari belakang, Orang-orang tahu lo bilang, Berkat mengikuti dari belakang uti, Dari belakang dia mengikuti kita, Jadi prinsipnya berkat tidak boleh di depan kita, Tidak boleh dikejar oleh kita, Tapi berkat yang harus mengejar kita, Karena kita berlari mengejar Tuhan, Katakan yes, Katakan amin, Berkat harus mengejar kita, Ini prinsip, Yang membuat orang tidak stres, Kalau saudara, Dia mengejar gunung, Takkan lari gunung dikejar, Saudara kejar berkat, Yang kejar berkat itu, Uang itu, Seperti bersayap, Perang lakuan Allah, Ada yang dia pilih-pilih, Dia boleh terbang, Dia bisa terbang, Kalau kita kejar, Tapi kalau kita kejar Tuhan, Maka berkat yang akan mengejar kita, Nampak kemana, Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kita tidak mungkin, Dikejar oleh berkat, Kalau kita tidak hidup akurat, Kalau kita tidak hidup akurat, Banting tulang, Sampai tulang patah, Patah tulang, Sampai operasi tulang, Kalau kita punya hidup tidak akurat, Kita akan stres, Kita dapat 10, Keluar 12, Dapat 15 juta, Keluar 20 juta, Jadi hidup kita akan morat marit, Kita tidak akan mengalami, Apa yang nama janji Tuhan, Perbaiki hidup kita, Kalau dulu pernah salah, Perbaiki, Dan sekarang hidup, Harus hidup yang benar, Hidup yang akurat, Kalau ada dosa, Minta ampun pada Tuhan, Akui kesalahan, Sadari kesalahan, Dan kalau kita terus bangun hidup yang akurat, Maka berkat, The goodness and the mercy of God, Shall follow me, Shall follow you, Follow us, Follow our church, All the days of my life, Of our life, And I will dwell in the house of the Lord, Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Saya ingin berbagi beberapa poin, Tentang bagaimana berkat mengikut kita, Tadi saya bilang, Kalau hidup kita akurat, Berkat akan mengikuti kita, Katakan amin, Berkat mengikut kita bagaimana, Mari kita lihat poin yang pertama, Supaya berkat mengikuti kita dari belakang, Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33, Saya dari Jalan Sambrat Manado, Di depan gereja katolik, Hati tersuci Mardia, Di titiwungan, Saya sedang berbagi dengan saudara, Lihat, Bagaimana berkat mengikuti kita dari belakang, Dari awal kita sudah sepakat, Jangan kejar berkat, Katakan bersama saya, Jangan kejar berkat, Selalu boleh ketik di situ, Jangan kejar berkat, Karena saudara kejar berkat, Sementara hidup tidak akurat, Berkat akan pergi lagi, Berkat akan terbang, Bahkan bisa diambil orang, Nah, Poin pertama, Supaya berkat mengikuti kita, Berkat mengejar kita, The mercy, The goodness, The goodness, And the mercy of God, Will follow me, Mari kita lihat, Matius 6 ayat 33, Tapi cari dahulu, Kerajaan Allah, Dan kebenarannya, Maka semuanya itu, Akan ditambahkan, Kepadamu, Tetapi cari dahulu, Ayo bro, Ses, Cari dahulu, Kerajaan Allah, Saya bicara kerajaan Allah ini, Karena begini, Sekarang ini ada dua kerajaan, Sedang, Dua kerajaan yang sedang beroperasi, Saudara mungkin tidak rasa, Tapi di alam roh itu nyata, Yaitu kerajaan dunia, Yang rajanya adalah iblis, Dan kerajaan Allah, Yang rajanya adalah Yesus, Sedang beroperasi di bumi yang sama, Dimensinya bertolak belakang, Gaya, Cara, Prinsip, Apa yang kenamanya kebenaran, Di dalamnya berbeda, Bertolak belakang, Tetapi kita, Ada hidup di bumi yang, Sama, Jadi, Kalau kita pengen, Ayat itu bilang, Segala sesuatu akan ditambahkan, Berarti dia, Mengikuti dari belakang, Bagaimana berkat itu ditambahkan, Sibuklah saudara, Dengan, Poin pertama, Ayat itu bilang, Cari dahulu, Kerajaan Allah, Dan kebenarannya, Kerajaan Allah dulu, Yang menjadi, Prioritas kesibukan kita, But seek first the kingdom of God, Seek first the kingdom of God, And his righteousness, And all things, All these things shall be added to you, Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, Yang tidak mengenal Allah, Akan ditambahkan, Akan ditambahkan, Shall be added to you, Akan ditambahkan padamu, Padaku, Pada kita, Pada semua, Tetapi, Agar sesuatu, Yang ditambahkan itu, Datang mengejar kita, Kita harus mengejar, Hidup dalam kerajaan Allah, Hidup dalam kerajaan Allah, Artinya, Kita hidup dalam pemerintahan Allah, Hidup dalam kerajaan Allah, Artinya kita, Hidup mengikuti petunjuk komando raja, Di kerajaan Allah, Itu Yesus, Mencari kerajaan Allah, Dan hidup di dalam kerajaan Allah, Berarti kita hidup dengan ketetapan-ketetapan, Yang ada di dalam kerajaan Allah, Hidup di dalam kerajaan Allah, Artinya kita beraktifitas, Menurut agenda, Dari raja di kerajaan Allah, Dan kita hidup di dalam kerajaan Allah, Artinya, Segala suatu dimensinya, Bukan dimensi lahiria, Bukan dimensi manusiawi, Bukan dimensi duniawi, Tetapi dimensi kerajaan Allah, Kalau kualiti hidup saya, Dan hidup saudara, Seperti ini, Kita mengejar, Rajanya, Sistemnya, Aturannya, Kebenarannya, Atmosfernya, Maka kerajaan Amerika, Sorry, Negara Amerika saja, Menjamin, Tentara-tentaranya, Ya, Kerajaan Inggris, Akan menjamin, Anak-anak, Di kerajaannya, Apalagi kerajaan Allah, Tentu kerajaan Allah, Akan meng-cover, Mem-back up, Semua kebutuhan kita, Tapi jangan lupa, Kalau kita sibuk, Dengan bekerja, Tapi dengan pola cara, Kerajaan dunia, Berarti kita ada di luar kerajaan Allah, Segala suatu yang dijanjikan, Tidak akan ditambahkan pada kita, Ingat baik, Hanya mereka yang ada dalam kerajaan Allah, Yang segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan, Artinya segala sesuatu akan ada di belakang, Dan mengejar saudara dan saya, Yang kedua, Ada orang merasa, Saya sudah di kerajaan Allah, Pak Gembala, Saya sudah ada di kerajaan Allah, Beberapa panggil that, Saya sudah ada di kerajaan Allah, Ya baik, Tapi yang poin kedua, Supaya berkat itu mengikuti kita dari belakang, Keluaran 23 ayat 25, Coba lihat, Keluaran 23 ayat yang ke-25, Banyak orang lupa, Karena di zaman pandemik ini, Saya bertemu, Ada orang yang sudah dua tahun tidak beribadah, Padahal gerejanya sudah dibuka, Kerajaan yang sudah dibuka, Teman-teman lain sudah ibadah, Orang ini belum juga ibadah sampai sekarang, Dan hidup ekonominya, Terganggu, Murat Mari, Itu ada kaitan dengan, Keluaran 23 ayat 25, Tetapi, Kamu harus beribadah kepada Tuhan, Kamu harus beribadah kepada Tuhan, Maka ia akan memberkati roti makananmu, Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, Dan air minumanmu, Dan air minumanmu, Dan aku akan menjauhkan penyakit dari teman-temanku, And I will take sickness away from the midst of you, Tuhan bilang, Ibadah dulu, Ibadah ini dalam pengertian luas, Tentunya, Seluruh aktivitas hidup kita, Untuk kemuliaan Tuhan, Dan, Ibadah dalam pengertian spesifik, Di dalam kitab keluaran adalah, Tabernakel, Orang pergi ada satu tempat yang ditetapkan, Kalau kita punya gereja, Itulah tempat yang ditetapkan Tuhan, Untuk kita pergi beribadah, Dan disana Tuhan janji, Ada tiga hal, Roti makananmu, Diberkati, Air minumanmu, Air minumanmu, Ini, 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 minumanmu, Diberkati, Haleluya, Kita minum dulu, Supaya diberkati oleh Tuhan, Air minumanmu, Diberkati Tuhan, Amin, Dan segala penyakit, Akan dilalukan daripada kita, Jadi, kalau pengen roti diberkati, Ada banyak orang punya makanan, Tapi cepat hamis, Ada banyak orang punya makanan, Cepat rusak, Ada orang punya banyak makanan, Tapi tidak bisa dinikmati, Makanannya terasa hambar di, Di leher, Di lidah, Ya, Kenapa? Karena ibadahnya kurang, Jadi, agar berkat mengejar kita, Agar berkat mengejar kita, Jangan lupa, Katakan, Jangan lupa, Jangan lupa, Ingat-ingat to remember, Jangan lupa to don't forget, Kenapa? Karena lewat ibadah, Tuhan janji, Tuhan akan berkati kita, Tuhan dapat apa di ibadah? Tuhan dapat kehormatan, Rasa hormat, Rasa syukur, Penyembahan dari kita, Jadi, kalau kita datang ibadah, Kita hormat dia tentunya, Itu tanda bahwa kita bersyukur padanya, Itu tanda bahwa kita mengandalkan dia, Dan jangan kita beribadah, Maka kita tahu bahwa, Datang di rumah Tuhan, Di rumah Tuhan, Sudara punya orang tua rohani, Yang lagi live streaming, Itulah rumah Tuhan, Ikuti, Dan sudah menerima berkat dari situ, Berkat akan mengikuti kita, Dari belakang, Roti diberkati makananmu, Air diberkati minumanmu, Dan kita akan mengalami, Yang namanya, Open heaven, Tapi kalau malas ibadah, Yang namanya, Open heaven tidak terjadi, Yang terjadi adalah, Langit menjadi seperti tembaga, Jadi yang pertama, Cari dulu kerajaan Allah, Hidupi kerajaan Allah itu, Hidup di dalamnya, Yang kedua, Jangan malas ibadah, Katakan jangan malas ibadah, Kalau sudara punya ibadah live streaming, Ikuti kalau itu, Sudara punya orang tua rohani, Dan mungkin ibadah jarak jauh, Atau sudara punya ibadah di, Gereja lokal, Jangan tinggalkan itu, Karena jangan menjauhkan diri, Dari pertemuan-pertemuan ibadah, Seperti yang dibiasakan, Oleh sebagian banyak orang, Karena mereka merasa, Waktu itu adalah uang, Malas mereka cari Tuhan, Malas untuk ibadah, Tapi kita orang-orang yang, Punya rasa cinta Tuhan, Kita selalu akan cari Tuhan, Lewat ibadah, Yang ketiga, Ulangan 28, Ayat 1 dan 2, Ulangan 28, Bagaimana agar berkat, Mengikuti kita dari belakang, Ulangan 28, Ayat 1 dan 2, Kalau baru sampai 3, Jika engkau baik-baik, Mendengarkan suara Tuhan alamu, Dan melakukan dengan setia, Segala perintahnya, Yang disampaikan kepadamu, Pada hari ini, Maka Tuhan alamu, Akan mengangkat engkau, Di atas segala bangsa di bumi, Segala berkat ini, Akan datang kepadamu, Dan menjadi bagianmu, Jika engkau mendengarkan suara Tuhan alamu, Diberkatilah engkau di korang, Dan diberkatilah engkau di ladang, Ya, ayat 2 bilang, Segala berkat ini, Akan datang, Shall come upon you, Akan datang, Kalau dia akan datang, Berarti dia mengikuti dari belakang, Tapi bagaimana kita diberkati, Mungkin ini poin yang perlu saudara ingat, Tidak ada berkat, Tanpa dengar firman, Tidak ada berkat, Tanpa dengar firman, Perhatikan polanya Tuhan, Polanya Bapak di sorga, Sebelum ada bumi, Langit dan bumi, Tuhan berfirman, Berfirman, Tuhan bicara, Tuhan bersuara, Tuhan berfirman dulu, Baru ada ciptaan, Firman dulu keluar, Baru ada aktivitas, Ada perkataan, Ada perintah dulu, Baru ada terjadi sesuatu, Seperti contoh, Kalau tidak ada perintah Tuhan, Maka tidak akan ada Bahteranu, Ada perintah Tuhan, Kemudian Nuh mendengar perintah Tuhan, Kemudian perintah itu muncul dalam imajin nasi, Dari firman yang telah disampaikan, Gambaran tentang ukuran, Tinggi, panjang, lebar, Jenis kayu, Jenis bahan-bahan, Yang akan dipakai untuk menggunakan, Untuk membuat Bahteran, Itu dimulai dari firman, Kalau orang malas dengar firman, Orang tidak suka, Bahkan tidak lapar dan haus akan firman, Maka kalau dia mengejar berkat, Berkat itu yang datang adalah hasil dari kerja keras manusia, Hasil bahkan maaf, Dari pemberian iblis, Karena iblis akan memfasilitasi orang, Yang mengejar berkat, Tanpa mau dengar firman, Sekali lagi iblis akan memfasilitasi, Orang yang kejar berkat, Tanpa mau dengar firman, Sebab firman, Adalah awal dari adanya sesuatu, Barah Elohim, Allah mencipta, Sebelumnya, Itu berfirmanlah Allah, Ya, Berfirmanlah Allah, Dan Allah berfirman, Jadilah terang, Jadi karena firman, Ada terang, Karena firman, Ada berkat, Nah bagaimana kita, Menerima berkat yang Tuhan bilang ini, And all this blessing, Shall come upon you, Segala berkat ini akan datang, Bagaimana berkat akan datang, Dimulai dari, Kita mendengar, Katakan mendengar, 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 Mendengar dengan baik, Satu, Mendengar, Dua, Mendengar dengan baik, Tiga, Nantinya kita bisa lakukan, Sesuatu, Kalau saudara ada punya, Tukang lede yang datang di rumah, Saudara punya lede yang lagi rusak, Orang itu datang, Kemudian, Tanpa mendengar perintah saudara, Dia sudah mulai kerja, Dia sudah mulai atur ini, Atur ini, Tanpa, Perintah, Petunjuk dari saudara, Tentunya tidak akan ada, Atau tidak akan terjadi, Sinkronisasi pekerjaan, Karena lebih banyak, Saudara akan bilang, Kenapa kamu sudah kerja, Tanpa petunjuk dari saya, Saudara akan lebih, Lebih banyak ke arah marah, Pada orang itu, Jadi kalau kita, Pengen dikejar oleh berkat, Kita harus beri telinga, Untuk firma, Kita beri telinga, Untuk firma, Kalimat sederhananya adalah, Kalau saya malas, Dengar firma, Itu artinya, Berkat tidak akan mengejar kita, Karena berkat itu dimulai, Dari kita, Mendengar firman dengan baik, Ubah pola pikir kita, Ada banyak orang sekarang, Polanya agak keliru, Minta doa, Minta bantuan doa disini, Minta bantuan doa disana, Minta pendoa ini, Pendoa itu, Tapi untuk dengar firman, Duduk dengar firman, Satu jam tidak mau, Untuk duduk dengar firman, Perkataan Tuhan, Seperti Marta dan Maria, Maria duduk di kaki Tuhan, Marta begitu sibuk, Saudara, Kalau saudara sibuk, Tanpa dengar firman, Saudara kan seperti Marta yang, Sibuk, Stres, Khawatir, Jadi mengatur Tuhan, Sampai bertanya, Tuhan kok kau bilang, Dia bilang, Kau biarkan saya sibuk sendiri, Suruh Maria itu bantu saya, Karena apa? Orang kalau tidak dengar firman, Dia tidak tahu, Isi hati Tuhan soal berkah, Kalau orang tidak dengar firman, Tidak betah duduk dengar firman, Maka berkat itu jauh panggang dari api, Untuk apa saudara dapat berkat, Tapi sudah tidak tahu, Untuk apa berkat itu? Kalau kita mau berkat, Kita harus tahu berkat itu untuk apa? Nah untuk tahu berkat itu untuk apa, Itu kita harus dengar firman, Kita harus dengar firman, Katakan amin, Katakan yes, Saleluya, Jadi untuk berkat mengejar kita, Kita harus dengar firman, Kita harus dengar firman, Kalau kita tidak dengar firman, Berkat tidak datang, Sekali lagi saya ulangi, Banyak orang minta doa, Permohonan doa masuk disini sana, Bahkan waktu saya ada di tembok ratapan, Saya lihat ada banyak kertas di batu-batu, Disisip disana, Di baik ala tembok di Yerusalem, Disana disisip-sisip, Pokok-pokok doa di kertas-kertas, Walaupun seluruh dunia tempat, Tempat ibadah saudara punya pokok doa dimasukkan disitu, Tapi kalau sebenarnya tidak suka dengar firman, Ingat baik, Bahwa berkat dimulai dari Tuhan berbicara, Firman, Jika engkau dengar firman dengan baik, Lakukan dengan setia, Maka segala berkat ini akan datang, Kepadamu, Haleluya, Haleluya, Katakan yes, Kalau kita hidup akurat, Yang pertama cari kerajaan Allah, Hidup dalam kerajaan Allah, Yang kedua kita terus setia ibadah, Walaupun pandemi, 25% orang bisa ibadah, Kita pastikan kita ada di 25% itu, Kemudian yang ketiga, Kalau kita ibadah dengar firman, Yang saudara jangan hanya terpesona dengan musiknya, Cari hiburan, Sudara jangan cari hiburan di ibadah, Cari Tuhan, Cari Tuhan di ibadah, Tapi bukan cari hiburan, Tapi cari Tuhan, Kalau saudara cari Tuhan, Berarti saudara harus dengarkan suara Tuhan, Amin, Katakan amin, Yang keempat, Sudara setelah dengar firman, Desa yang 60 ayat 1, Desa yang 60 ayat 1 sampai 3, Yang keempat, Ini kalau saudara mau, Berkat kekayaan bangsa-bangsa, Dikirim pada saudara, Desa yang 60 ayat 1, Bangkitlah, Menjadi teranglah, Sebab terangmu datang, Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, Sebab sesungguhnya, Kegelapan menutupi bumi, Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, Agar berkat-berkat yang di dalam Masmur 23 ayat 6, The goodness and the mercy of God, Follow us, Follow me, All the days of our life, Poin yang keempat, Kita mesti bangkit, Arise, Arise bukan bangkit dan tidur lagi, Tapi arise to be strong, Arise to be powerful, Arise ulangi to be strong, Kita bangkit dari keadaan kita selama ini yang gagal, Keadaan kita yang jatuh bangun dalam dosa, Bangkit dan kita sekarang bukan hanya bangkit, Tapi kita bersinah, Ayat ini bilang, Arise, sign, For your light has come, And the glory of the Lord is rising, Rising upon you, Ada kemuliaan Tuhan kalau saudara dengar firman tadi, Kemuliaan Tuhan lewat perkataan Tuhan, Karena tidak ada sesuatu yang tercipta tanpa firman, Maka kalau firman itu limpah dalam hidup kita, Firman limpah dalam roh kita, Maka waktu kita arise, Waktu kita bangkit, Waktu kita menyatakan terang, Maka terang yang dalam kita, Yaitu terang Tuhan dalam kitab, Akan membuat banyak orang melihat, Wah hidup saya berubah, Hidup saudara berubah, Hidup kita jadi berkah, Kita bukan cuma omong firman, Tapi kita sudah hidup di firman yang kita omongin, Kita benar hidup di dalam kata-kata kita sendiri, Kita tidak hanya bilang begini, Saudara tidak usah lihat saya, Lihat Tuhan saja, Bukan zamannya lagi, Saudara, Saya bicara firman ini, Lihat hidup saya, Kalau saya hidup tidak benar, Jangan ikuti saya, Tapi karena saya ikuti apa yang saya katakan ini, Saya hidupi, Saya untuk beras, Untuk bangkit, Bangkit, Rise to be strong, Maka ayat ini bilang, Kekayaan bangsa-bangsa, The Gentiles shall come to your light, And the kings to the brightness of your rising, Jadi bangsa-bangsa, Raja-raja, Akan datang, Saudara, Kalau raja datang, Seperti ratu seba, Dia datang pada Salomo, Paling kurang ada bawa, Persembahan, Rempah-rempah, Barang-barang terbaik, Dari seba, Bawa kepada Salomo, Jadi kalau hidup kita, Strong, Accurate, Rise, And shine, Maka, Janji yang namanya, The goodness, And the mercy of God, Shall follow us, Itu bukan janji kosong, Tapi itu realita, Yang akan kita alami, Kita tidak hanya melihat orang lain diberkati, Tapi kita juga mengalaminya, Pelayanan diberkati, Rumah tangga diberkati, Pribadi, Usaha, Bisnis, Perusahaan diberkati, Kenapa? Karena prinsipnya yang pertama, Kita harus cari kerajaan Allah, Dan hidup di dalam prinsip kerajaan Allah, Kedua, Kita harus ibadah yang benar, Ibadah bukan hanya cari, Cari berkatnya Tuhan, Tapi cari pelibadinya Tuhan, Yang ketiga, Kalau kita dengar firman, Dengar dengan baik, Karena tanpa dengar firman, Kau tidak akan melihat mujisan, Olah pola lama buang, Saudara, Yang hanya sibuk cari pendeta, Minta bantuan doa, Sibuk cari gereja, Berikan pokok doa, Dan kasih ke gereja, Sekarang rubah, Dengarkan firman, Dan firman itu adalah, Akar awal dari terjadinya mujisan, Setiap kali Tuhan bicara, Tidak akan pernah kembali kosong, Dan terakhir saudara, Sudah dengar firman, Sekarang arise, Bangkit, Saya bilang pada anak-anak rohani, Engkau tidak diberkati, Untuk dirimu saja, Engkau tidak diberkati, Limpa firman, Untuk kau pakai sendiri, Tapi kau harus bersinar, Mengatakan, Membagikan hidupmu, Kepada orang lain, Maka kambing domba, Kedar, Ontanebayot, Akan datang, Tapi sekali lagi, Jangan putar, Jangan kejar itu, Biar itu yang mengejar kita, Dari belakang, Karena kita mau bangun, Hidup yang benar, Membangun hidup yang akurang, Saudara, Berhentilah terpesona, Dengan apa yang membuat, Dunia terpesona, Karena apa yang disukai manusia, Dalam Lukas 16, Maaf, Dibenci oleh Allah, Apa yang manusia kejar, Itu adalah sesuatu yang Allah sendiri benci, Allah tidak suka kalau kita menyembah mamon, Allah suka dia, Dia suka kita hanya menyembah dia saja, Dan kalau ini prinsip hidup saya, Ini prinsip hidup saudara, Maka saudara tidak perlu stres dengan berkah, Saya berikan ayat terakhir saudara-saudara, Masmur 127 ayat 2, Dari kota Manado, Jalan Samrat, Di sekitar Titiwungan, Saya bersama istri menyampaikan firman ini, Semoga memberkati, Saudara-saudara yang lagi bingung, Lagi banting tulang kerja keras, Ayat terakhir, Masmur 127, Silahkan, Siasialah kamu bangun pagi-pagi, Dan duduk-duduk sampai jauh malam, Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya, Pada waktu tidur, Ya, luar biasa ya Timmy, It is vain for you to rise up early, To sit up late, To eat the bread of sorrow, For so he gives his beloved sleep, Yes, Saudara-saudara sia-sia kita banting tulang, Sia-sia kita kerja keras, Kerja keras, toil, Kita banting tulang, Bersusah payah, Peras keringat, Kalau kita tidak memiliki status di ayat ini bilang, Tuhan menyediakan, Semua yang dicari oleh orang yang kerja keras, Selagi mereka, Masih tidur, Ya, Selagi mereka, Masih dalam keadaan tertidur, Apa artinya, Ini sebuah perbandingan, Sebuah komparasi, Bahwa kalau kita tidak tempatkan Tuhan, Sebagai inti kehidupan kita, Tidak fokus membangun manusia roh kita, Kita tidak fokus membuat Kristus dalam kita ini, Menjadi unti, Ya, Saudara, Inti, Menjadi yang pokok yang utama, Untuk kita bangun terus, Roh kita yang baru ini menjadi seperti Kristus, Dan kalau kita tidak fokus kepada itu, Maka kita kehilangan status sebagai orang, Yang dikasih oleh Tuhan, Sementara, Berkat-berkat yang dikejar oleh orang banyak, Itu ternyata, Katakan ternyata, 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 Disediakan bagi mereka, Yang mengasihi Tuhan, Atau diputar, Secara pasif, Yang dikasihi Tuhan, Saudara, Kejarlah status ini, Kejarlah status menjadi orang yang dikasihi Tuhan, Yohannes pasal 14 bilang, Kalau kita dikasihi Tuhan, Tuhan, Bapak, Yesus, Dan Roh Kudus, Akan tinggal dalam kita, Dan kalau kita punya status seperti ini, Masih tidur sudah diberkati, Kalau saudara biasa buat brudel, Saudara punya rasa brudel, Akan terenak seluruh Indonesia, Kenapa? Karena saudara punya status itu, Diintervensi, Saudara punya status itu diintervensi, Oleh yang punya resep terenak, Di seluruh alam jagad raya ini, Kenapa? Karena statusmu, Adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, Jadi jangan kejar berkat, Tapi kejar hidup yang akurat, Kejar hidup yang berkenan, Bagaimana itu brumat, Ya saudara bangun hidup saudara, Saudara beri makan roh saudara, Dengan firman dan roh kudus, Matikan dagingmu, Terus bertumbuh menjadi seperti Kristus, Itulah hidup yang akurat, Dan orang-orang yang hidup seperti ini, Mereka tidak akan stres, Dengan mengejar berkat, Singa-singa muda, Merana kelaparan, Sedar-sedar, Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tidak akan kekurangan satu dolar pun, Tidak akan kekurangan satu rupiah pun, Karena Tuhan, Menjadiakan berkat mereka, Saat mereka masih tidur bro, Haleluya, Jangan kejar berkat, Biarlah, The mercy, The goodness, And the mercy of God, Follow me, Follow you, Follow us, All, Of our days, Jadi seluruh kehidupan kita, Saya baca kembali ayat itu, Di dalam Masmur 23, Bagaimana supaya kita ini, Tidak lagi mengejar berkat, Tapi dikejar oleh berkat, Ayat ini, Masmur 23, Ayat yang, Terakhir sekali, Sersedara, Ayat 23, Bilang apa? Masmur 23, Ayatnya yang kelima, You prepare a table before me, In the presence of my enemies, Tuhan menyiapkan meja, Tuhan menyiapkan meja panjang, Tuhan menyiapkan makanan, Tentunya di atas meja, Ini orang menado bilang, Tuhan tarik meja panjang, Dan di hadapan para lawanku, Dan menyediakan makanan, Tentunya, Dan kemudian, Ayat 6 bilang, Akhirnya, Kalau kita bertemu Tuhan, Kalau kita mendapatkan Tuhan, Maka kita akan selalu tinggal, Diam, Dwell, In the house of the Lord, Forever, Konis memberkati, Salam dari kami, Suami istri Max, Dan Koni di Manado, Shalom, 我ائen bis po, hitлекс船 October, ез punctual, Al Bet yours, Iyacord. Terima kasih.